Pelesiran saat pandemi, Jokowi bisa bubarkan kementerian Prabowo, Erlangga, dan kawan-kawan Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Di saat rakyat kecil sedang berjuang hidup dan mati dengan kebijakan PPKM dan sebagainya Para pejabat harusnya menahan diri dari bepergian, apalagi sampai ke luar negeri Lucunya, kabinet kerja saat ini masih diisi orang-orang yang minim empati Tandai saja mereka-mereka yang tak mau membantu negara di saat perang melawan pandemi Tak perlu lagi ada nama yang bersangkutan baik kandidat Jawa Press, Jawa Press, atau jalan menteri sekalipun di masa mendatang Bukannya jelas, di masa darurat semua tenaga harusnya dicurahkan ke suatu masalah Ibarat kalau kaki sakit, maka badan tak bisa dibuat bergerak meski semua bagian lain normal Kalau saat ini masalah kesehatan bangsa sedang bermasalah, maka kementerian lain juga harus bahu-membahu ikut menyelesaikan Kalau masih berpikir ini adalah tugas kementerian kesehatan, sebaiknya kementerian lain dibubarkan saja sementara waktu Dengan begitu fokus Jokowi lebih mudah mengatasi pandemi dengan memakai anggaran dari kementerian yang tak punya sense of crisis Sebelumnya, seperti dilansir dari Kompas.com Presiden Jokowi dodok kecewa di tengah kasus COVID-19 tanah air sedang tinggi-tingginya, banyak menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri Sekretaris Kabinet Pramono Anu menjelaskan, Presiden Jokowi telah menegaskan dalam PPKM darurat ini Tentunya sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga dan para pimpinan harus ada Untuk itu, Presiden menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang untuk pepergian ke luar negeri Pramono menjelaskan, menteri yang diizinkan Presiden untuk pepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tegasnya Sisanya, harus minta izin langsung ke Presiden Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus, harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden Ujara Pramono Anung, Jumat 16 Juli 2021 Diketahui beberapa hari belakangan, para pembantu Presiden melakukan lawatan kerja ke luar negeri Di tengah angka kasus COVID-19 sedang tinggi Semisal, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Prancis pada akhir Juni lalu Menteri Pandan Kepala Bapak Nasuh Harso Monoarfa yang hadir pertemuan G20 di Itali pada akhir Juni lalu Selanjutnya, Menko Perekonomian Arlangga Hartar tahu kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 hingga 14 Juli 2021 Belakangan ini, ada Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang ke Amerika Serikat Untuk memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru Presiden Jopiden Dalam rilis Kementerian Perdagangan, kunjungan mendak Lutfi bersama meninvest Bahlil ke Amerika Serikat dijadwalkan sejak 9 hingga 18 Juli 2021 Sebenarnya kita kasihan dengan Jokowi yang sepertinya bekerja seorang diri Kalaupun ada yang berani pasang badan, paling dari Luhut atau Mahfud MD Sedang Menteri-Menteri titipan partai begitu bobrok kerjanya dan hanya menjadi beban kabinet saja Memang harus diakui pemerintah kecolongan di awal Seperti dalam artikel saya soal PPKM yang jelas lebih banyak dampak negatifnya Kalau mau pembatasan ketat, harusnya dilakukan awal mulai kasus dan setelah itu dikencat dengan vaksinisasi masal Apa yang terjadi sekarang? Malah kebalikan Awalnya menolak lockdown, vaksinisasi seperti jalan di tempat Dan kalau terjadi lonjakan kasus terus-menerus ambil langkah pembatasan Ini jelas pelundar Tapi syukurlah pemerintah menyadari kesalahannya Luhut menyatakan PPKM tak bisa lama-lama karena berdampak ke ekonomi Mahfud MD mengatakan akan mempercepat vaksinisasi dengan mengajari mahasiswa kedokteran dan relawan lain Ditambah melarang adanya vaksinisasi berbayar, meski ini permintaan swasta sekalipun Akhirnya artikel yang saya tulis beberapa waktu yang lalu bersama seruan pegiat media sosial Dan beberapa penulis disambut dengan kebijakan yang lebih baik Harusnya vaksinisasi ini bisa diselesaikan sebulan untuk 180 juta jiwa Setelah pengumuman lolos dari BPOM dan MUI Tapi kita harap pemerintah bisa belajar dari kesalahan di masa lalu Karena kalau target tercapai tak perlu lagi ada PPKM dan kebijakan lain yang tidak jelas Masyarakat sudah mulai new normal dengan menerapkan prakas Dan negara bisa fokus pemulihan ekonomi Selanjutnya Jokowi bisa mengambil langkah ekstrim membubarkan kementerian Sementara waktu seperti saat kondisi genting atau dalam perang Apalagi ketahuan beberapa menterinya hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan Begitulah kura-kura Mungkin sudah lelah novel Bamukmin tuding PPKM darurat terkai Cina Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Novel Bamukmin menilai bahwa perpanjangan PPKM darurat membuktikan Ketidaksanggupan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lohut Bin Sarpanjaitan Dalam mengatasi pandemi COVID-19 Oleh karena itu, dia mendesak Lohut agar sebaiknya mengundurkan diri dari jawabatannya Sebagai koordinator PPKM darurat Saya rasa LBP harus mengundurkan diri Karena jelas pernyatanya sudah tidak sanggup lagi mengatasi atau mengendalikan pandemi Kata novel Bukan hanya itu saja Dia juga bahkan mencurigai perpanjangan PPKM Ada hubungannya dengan rencana Cina mengambil alih penanganan pandemi COVID-19 Memang ada permainan agar Cina mengambil alih penanganan Yang bisa saja nanti justru makin luasannya TKA Melsuk untuk sekaligus menjajah negeri ini Katanya Saya sungguh kagum dengan orang seperti novel Bamukmin Sebenarnya konsisten tebal muka itu tidak gampang Bodoh secara konsisten itu sangat sulit sekali Kali ini dia kembali mengatakan Bahwa perpanjangan PPKM masih belum diputuskan Ada kaitannya dengan Cina Cina lagi? Cina lagi Malah sebenarnya mendengar isu basi yang berulang Mereka tidak kreatif dalam menebar isu murahan Isinya selalu sama Kalau tidak Cina yang jadi kambing hitam Maka presiden yang akan jadi target sasaran dan disuruh mundur Kenapa mereka selalu benci Cina? Kalau dilihat dari sejarah Bahkan Cina tidak pernah menjajah negara ini Tapi Kadar benci kepada Cina sangat luar biasa Tak masuk akal Faktanya adalah Cina membawa investasi besar ke Indonesia Dan tidak boleh dalam hal transfer teknologi Catat ini baik-baik Bahkan kalau mau jujur Cina malah bukan penyumbang investasi terbesar di Indonesia Tapi peringkat 2 Tapi ributnya novel dan kawan-kawan ini Seolah investasi Cina sudah menjamur di mana-mana Penyerapan investasi di Indonesia masih kalah jauh Dengan negara-negara lain Seperti USA Cina Jepang Singapura Inggris Kanada Jerman UEA Dan lain-lain Indonesia peringkat 24 Secara FDI Dengan wilayah Indonesia yang super luas Artinya investasi asing di Indonesia masih jauh dari ideal Sangat jauh malah Tujuhnya Novel dan kawan-kawan teriak Cina menguasai Indonesia Jumlah TKA yang tidak seberapa Tapi mau menguasai Indonesia Malahan jumlah TKA di Cina jauh lebih banyak Tapi orang-orang di sana Tidak teriak anti TKA Indonesia Tidak moja Cina akan dijajah Indonesia Jadi pertanyaannya adalah Siapa yang bodoh? Siapa yang lebih munafik? Nyatanya Cina membawa investasi Membawa teknologi Sehingga bangsa ini bisa belajar Cina dulu tidak lebih baik dari Indonesia Tapi sekarang melesat dan mulai mengejar USA Banyak yang sudah yakin Cepat atau lambat Cina akan menjadi raksasa ekonomi dunia menyalip USA Tinggal masalah waktu saja Cina datang ke sini cuma satu saja Terkait investasi atau bisnis Tidak mengganggu kedawatan negara Apalagi mau merongrong Pancasila That's it Bandingkan dengan gerombolan gurun yang datang ke sini Yang tujuannya lebih gila Mengacaukan negara ini dengan mengganti ideologi negara ini Bayangkan aja gimana perbedaan nasib antara keduanya Bicara salah bisnis mah lebih enak Ketimbang bicara dengan novel dan kawan-kawan Yang mungkin tidak akan jauh-jauh dari topik surga dan neraka Siang malam bahas sampai kepala pusing Dapet apa? Gak dapet apa-apa Jualan surga neraka Tapi lupa memperbaiki hidup di dunia ini Untuk menjadi lebih baik Dan begitu itu semua terjadi Dan melihat kehidupan orang lain lebih baik Timbul iri Salahkan pemerintah Salahkan asing dan aseng Dekat-dekat dengan mereka memang tidak ada manfaatnya Pesimis melulu Makanya sulit maju Menghayal terlalu jauh hingga jadi halo Selalu salahkan orang lain Bukannya bertanggung jawab terhadap hidup sendiri Tak berikan kontribusi buat negara ini Malah ikut menebar hasutan dan provokasi yang menyesatkan Di saat orang lain sibuk bekerja dan mencari nafkah Mereka malah punya banyak waktu luang untuk ikut berdemo seharian Mungkin mereka ini sudah kaya raya Sehingga tak perlu kerja lagi Gak mungkin juga sih Seharusnya logistik demonya Stik daging wagyu dong Bukan nasi bungkus pakai telur bulat Masalah negeri ini Salah satu bibitnya adalah gerombolan Seperti novel dan kawan-kawan Bukan China Mereka tampil sok suci dengan tameng agama Padahal mereka ini tukang bikin gaduh Tiap kali ada isu Coba kalau si pembesar tidak ditahat Pasti sampai saat ini akan terus ribut Dan juga deh